Ini kan cerita Virgin kan sebetulnya spiritnya ya yang kita ambil dari film Virgin aslinya yang di 2004. Tentang bagaimana remaja-remaja di ibu kota, di kota urban itu menyikapi hal-hal baru yang terjadi, yang mereka baru alami, dan apakah mereka bisa memfilter hal-hal negatif atau positif yang terjadi seiring dengan proses mereka dewasa. Itu dulu ya, itu yang harus kita pahami dulu. Menurut aku konsepnya itu masih sama ya. Maksudnya konsepnya tentang kehidupan remaja dan pergaulan bebasnya, tapi mungkin zaman dulu sama sekarang pergaulan bebasnya beda ya. Karena namanya juga beda zaman. Tapi menurut aku masih banyak konflik-konflik yang sebenarnya mungkin para penonton mengira, oh beda banget sama zaman WSMA, nggak kayak gitu. Tapi kita ngangkat, menurut aku kita ngangkat konflik-konflik yang sangat relevan, dan ya yang bisa terjadi saat kita remaja gitu, yang bisa aja terjadi. Benar-benar. Mungkin aku mau mulai dari pertanyaan, boleh diceritain dulu nggak sih? Sebenarnya secara garis besar, Virgin di series ini bercerita tentang apa sih? Mungkin dari Pak Mon Titiwanya dulu kali ya? Gimana Pak Mon, sebagai sutradara? Ya, sebenarnya kalau secara garis besar, ini kan cerita Virgin kan sebetulnya spiritnya ya, yang kita ambil dari film Virgin aslinya yang di 2004, tentang bagaimana remaja-remaja di ibu kota, di kota urban itu menyikapi hal-hal baru yang terjadi, yang mereka baru alami, dan apakah mereka bisa memfilter hal-hal negatif atau positif yang terjadi seiring dengan proses mereka dewasa? Itu dulu ya, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi, konteksnya pasti udah beda dari tahun 2004 sampai 2021 sekarang kan? Masalah apa sih yang keseharian dialami remaja tahun 2004 sama 2021? kan secara esensi mungkin masih sama ya, bagaimana remaja sebetulnya ingin perhatian, ingin dimengerti gitu. Tapi konteks 2021 itu pasti jauh berbeda. Ada revolusi digital yang banyak berperang, dan dalam hal ini mungkin sosmed dan sebagainya. Nah, Virgin 2021, eh 2022 ya sekarang. Eh, 2022. 2022, ya waktu kita bikin 2021 soalnya. Iya, makanya. Virgin 2022 sebetulnya itu masih bercerita tentang tiga sahabat remaja di SMA Garuda Perak, bagaimana masing-masing masih ingin mencari tempatnya di dunia gitu, yang mereka nyaman, yang mereka inginkan gitu, meskipun banyak halangan. Halangan ini nggak melulu harus negatif kan, itu bisa berupa orang tua, bisa berupa teman-temannya sendiri di sekolah, dan bisa berupa mereka sendiri gitu, mereka juga punya kesulitan untuk beradaptasi, bukan hanya dengan lingkungannya, tapi dengan dirinya sendiri juga. Karena kan mereka udah bukan lagi anak-anak, mereka untuk pertama kalinya berada dalam perjalanan menuju kedewasaan kan. Ini kan sebuah masa-masa yang sulit. Dan kita semua pernah mengalami itu. Kita semua pernah mengalami itu. Itu yang jadi intinya cerita dari Virgin 2022 ini adalah bagaimana kita tiga sahabat remaja ini mencoba beradaptasi dengan semua lingkungan yang baru, situasi sosial yang baru. Ada sosmed, ada keinginan untuk diakui, keinginan untuk dicintai. Tapi mereka banyak menemukan rintangan, masalah. Ada masalah dengan orang tua yang diwakili oleh Bi, dan juga oleh Talita. Ada masalah dengan harga diri, bagaimana kita menganggap diri kita pantas atau tidak untuk berada di lingkungan teman-teman, berada di lingkungan keluarga. Itu diwakili oleh Raya ya, yang dimainkan oleh Lutesha. Lalu di tengah-tengah itu semua juga ada faktor, ya ini, sosial media yang sangat berperan. Kalau kita di awal-awal sosial media, tahun 2000 awal gitu ya, saya masih ingat benar, mungkin banyak adik-adik di sini yang udah digitalnya, digital natif ya, yang kalian lahir pun, kalian besar pun di SMP, di SD itu udah paham yang namanya sosmed. Tapi buat yang ngalamin Twitter di awal-awal tahun 2009, 2010, lalu abis itu bergerak ke aplikasi Path yang sekarang nggak ada, lalu sekarang bergerak ke IG dan TikTok. Ini menarik karena tadinya interaksi yang hanya ada di layar telpon kita, itu dulu awal-awal mungkin buat lucu-lucuan ya, dan kayaknya tidak berpengaruh besar dalam kehidupan nyata, dalam real life. Tapi sekarang makin ke sini, dan di tahun 2022 yang kita setting di film Virgin ini, apa yang terjadi online itu pengaruh ke kehidupan kita di offline. Benar nggak? Benar. Bahkan kadang-kadang kayak kita ngerasa bahwa realita kita tuh di online. Di sosmednya, benar. Di sosmednya gitu. Jadi kita mengkondisikan diri kita supaya kita terlihat asik di sosmed. Dan terlihat ganteng, terlihat cantik, terlihat... Ada citra yang dibangun lah ya gitu ya. Iya, jadi goals gitu lah. Ya kan? Jadi body goals, jadi relationship goals. Kabel goals. Kabel goals. Jadi saya melihat ada perbedaan signifikan dari awal sosmed di 2000 awal sampai sekarang adalah kalau dulu kita main Twitter, kita main PEV, itu kayak realita kita, dunia offline kita, eh dunia online kita, dunia sosmed itu menghamba, masih menghamba sama dunia offline kita. Dunia offline. Ya kan? Jadi kayaknya apa aja yang kita posting, yaudah ngikut dari apapun itu yang lagi kita lakukan di dunia offline. Tapi sekarang kebalik, sekarang kita mengkondisikan dunia offline kita untuk menghamba kepada dunia online kita. Online. Nah, itu juga yang diangkat di Virgin The Series itu, ya Pak Mon. Itu. Oke, oke. Tapi gitu, kepanjangannya. Tapi detail banget Pak Mon. Nah, dari Pak Mon kan udah nih sebagai sutradaranya gitu. Nah, kalau dari Kasih Alu mungkin ada perbedaan pandangan soal tadi secara garis besar, Virgin The Series itu tentang apa? Ya, menurut aku konsepnya itu masih sama ya. Maksudnya konsepnya tentang kehidupan remaja dan pergaulan bebasnya. Tapi mungkin zaman dulu sama sekarang pergaulan bebasnya beda ya. Karena namanya juga beda zaman. Tapi menurut aku masih banyak konflik-konflik yang sebenarnya mungkin para penonton mengira wah beda banget sama zaman WSMA, gak kayak gitu. Tapi kita mengangkat, menurut aku kita mengangkat konflik-konflik yang sangat relevan dan ya, yang bisa terjadi saat kita remaja gitu. Yang bisa aja terjadi. Benar-benar. Namanya sebuah cerita kan maksudnya gak akan semua orang ngalamin kan. Tapi ini kan kayak mengangkat isu-isu yang kayak penting atau yang sangat relevan di zaman sekarang dan kita taruh di Virgin itu. Versi 2022 itu. Virgin versi 2022 tadi ya. Dimana tantangan yang menjadi dewasa. Ya, lanjut dulu Kak. Gimana? Dan kayak apa, aku juga waktu itu suka baca tweets kan. Ada yang bilang, gak relate deh sama saya sama gue. Tapi ada juga yang kayak, oh my God yang terjadi sama Raya itu yang temen gue rasain. Jadinya it's, apa ya, it's sad to see like people yang ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Karena kan episode 44 kita udah liat lah. Lanjut lagi kita gak boleh spoiler dulu. Tidak ada isu-isu yang lebih dalam lagi. Dan mungkin kita kayak gak nyangka kalau itu bisa terjadi. Tapi mungkin aja itu relate dengan orang lain. gitu sih. Intro 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 Terima kasih telah menonton!